Kambalnya segar banget, barunya yang cabai hijau pun biasa, belum yang cabai merah. Ini bener ayamnya tuh enak, keringnya tuh pas ya, mah. Biasa kan ada ayam yang kering tuh yang bikin keras, yang enak digigit ya, mah. Susah digigit ya, po. Ini enak banget, ini enak pas banget. Terima kasih. Terima kasih. Kakak, tenang datangnya sini. Udah lah, kalau gitu kita cancel aja, po. Cancel aja kali ya? Ya, makasih ya mas ya. Ini enak apa ya mas, enggak jadi ya. Yang ulas lah. Ya udah enak, mas. Tiba-tiba dateng. Aduh, mama kayak goib, pak. Tiba-tiba dateng. Kakaknya yang meskan ke pala kakak, maksudnya. Habis kita bikinin. Habisnya. Pak mau makan apa? Saya mau makan pala kakak. Siap. Ada, beneran. Kita bikinin ya. I'm ready. I'm ready. Tapi tunggu bentar. Kita bikinin baru. Mau baru. Apa mau ikut barang masak? Wah, boleh. Emang saya paling suka kalau ditantang sama yang masak-masak. Boleh saya ngerecokin? Boleh banget. Oke, I'm ready. Ayo pemirsa di rumah. Oke, ayo pemirsa. Kita lihat ke dapur. Dapur. Dapurnya bersih banget, Mak. Bersih banget. Bener, ini terjaga sekali. Higienis. Iya, Mak. Udah bersih, rapih lagi. Bener. Jadi gak bingung ya milih-milihnya. Bener, bener, bener. Ini, Pak. Ini, Pak. Ini, kepala kakaknya udah saya rebus. Jadi gak lama perlu menunggu. Sebentar aja jadi ini. Ini udah rebus ya. Udah direbus ya. Pakai daun apa itu? Ini pakai daun kunyit sama asam gelunggur. Supaya apa? Supaya hamisnya hilang. Dan dagingnya jadi empuk dulu ya. Oh gitu. Terus nanti, dia kan kuahnya ini gak pakai. Buat situ ya. Kita masak kuah santernya beda supaya mulai kakaknya gak hamis. Oh gitu. Jadi gak dicampur. Gak dicampur. Oke, oke. Bumbu-bumbunya yang mana? Pua Alfa bener. Mau belajar masak. Boleh. Pakai sarung tangan dulu, Pak. Oke. Wah, pemirsa ini bener-bener tingkat kebersihannya tuh bener-bener. Wow, ini apa ini? Kayak kecombrang. Ini combrang. Combrang. Pake kecombrang juga? Pakai combrang. Kalau ini yang si ini, kok yang berbentuk si ininya ya? Oh, ini waktu bentuk ininya begini. Kalau yang ujak bentuk yang buahnya gitu. Kayak bunga tulip ya. Bunga tulip, betul. Ini jahe. Jahenya? Jahenya? Itu gak dipat-patahin dulu. Jari dia matahin sedikit di dalam ya? Ini kunyitnya secukupnya. Kunyit itu kira-kira. Kayaknya biang kunyit ya? Ini biang kunyit. Kita pake biang kunyit sukabumi. Kalau dari sukabumi tuh cakep kayak po alfa. Oh, makasih. Boleh, sampein nato lagi udah ngatain saya cakep. Sama ini ya, Pak. Ya, boleh. Ini kemiri. Kemiri buat ngentelin. Rasa kemiri buat gula ikan tuh lebih enak. Lebih gurih. Bener banget. Ini apa? Ini jamur ya, jamur. Ini bukan guping, Pak. Ini asam gelugur. Belum dicicipin. Belum dicicipin, tapi berasa dihidung tuh udah asam. Kita masukin bawang putih, tapi jangan banyak-banyak. Bawang putihnya 2 bisi aja. Oh, gitu. Habis itu dikiling. Dipakein air kan tetap? Di blender pakai air, Pak. Ternyata gampil loh pemirsa di rumah dari bumbu-bumbuannya. Gampil banget, kan? Ya, Bapak aku cari tempat duduk, boleh ya? Oh, boleh-boleh. Capek ya, Pak. Gak capek sih, cuman aku nunggu di depan aja biar enak. Sebentar enggak bisa jadinya. Bisa, saya udah apa, Pak. Oh, udah ya? Udah apa. Terima kasih ya, Pak. Pakai cabai tetap ya. Oke, oke. Bapak pokoknya bikin yang enak ya. Siap. Oh, tunggu ya. Oke, siap. Sebentar saya hidup. Sampai jumpa lagi, tapi penuh. Penuh, Mang. Penuh sekali. Kita bingung mau makan yang mana dulu ini. Ya, kita jelasin dulu di sini ada apa aja ya. Di sini ada ayam serundeng. Yang udah pasti masakan padang. Ini ada ayam serundeng. Ayam serundeng. Serundengnya lihat, Pak. Penuh banget ya, Mang. Amur banget ya, Pak. Sebenarnya aku baru tahu kalau serundeng itu bahannya ini bukan dari kelapa. Ternyata itu dari serutan lengkuas. Gitu, Mang, sebenarnya. Ya, ini udah harumnya juga. Harum sekali. Selanjutnya. Nah, ini, Mang. Ini dia nih. Wah. Kepala kakapnya gak main-main loh. Ini udah kelas kakap banget ini. Wah, iya bener. Udah bukan kelas seri lagi, tapi kelas kakap. Bukan lagi nih, Mang. Ya, yang, Pak, ini porsinya yang kepalanya gede. Gede banget, 1,1 kg. Iya, yang ini yang lebih kecilnya, Pak. Setengah kilo kalau punya Mang. Iya, betul tuh. Hmm, wangi sekali ya, Pak. Kecombrangnya berasak. Udah gak mau amis lagi, karena direbusnya tadi pakai daun kunyit. Hmm, pakai apa lagi tadi supaya gak bau. Oh, ini nih, Pak. Telur ada rendang juga. Tidak lengkap kalau masakan padang tidak ada rendang, betul, Pak? Benar. Dilengkap juga kalau makan padang itu kalau gak ada telurnya. Iya, telurnya khas banget begini. Tapi telurnya tipis, biasanya akan tebal, kan? Iya, iya, iya. Lebih crispy mungkin ya. Lebih crispy, tuh. Oke. Nah, dari yang terakhir, menu kita ini ada tiga garang asam. Wah, ini yang best seller nih. Tiga garang asam. Lihat tuh ya, warnanya juga menarik pisan, Pak. Ini, Pak. Mamang, ini benar enak loh, Mamang. Enak, Pak. Ah, masih panas lagi. Gak main-main ya, Pak. Bukan gak main-main. Katanya, katanya ini tuh restoran ada 70 cabang. Oh, emang benar banget. Ini best seller banget, buka di Jagakarsa. Yaudah, sekarang kita cobain ayam dulu. Iya, udah ayam dulu. Ayam serundeng. Nah, begini lihat tuh. Tadi kita eksekusi. Ah, ini serundengnya harus banyak banget, Pak. Omong ini wangi banget, Mal. Iya, kalau masakan padang itu memang terkenal dengan bumbu-bumbunya. Pakai kuahnya aja udah enak ya, Pak. Makanya, ada kuahnya, Pak. Iya. Tambah serundeng dari ayam. Serundeng dari ayam. Sambalnya juga ada dua macam. Ada merah sama hijau. Sama hijau. Sama ini ada sayur yang kuning sama sayur apa ini, Pak. Ini sayur kol, emang ini sayur singkong. Daun singkong. Tuh, wah. Tapi dalam singkongnya juga ini udah diancurin emang. Iya, benar. Gitu ya. Enak sekali, Pak. Nah. Wah. Wow. Ini enaknya enak ya, Pak. Banget nasinya sepapunan. Kambalnya segar banget. Baru yang cabai hijau, Pak. Belum yang cabai merah. Ini benar ayamnya tuh enak, keringnya tuh pas. Emang, biasanya kan ada ayam yang kering tuh yang bikin keras, yang enak digigit. Susah digigit ya, Pak. Kelas banget. Ini enak, ini enak, pas banget. Ini ayam enak ini harganya mau tau gak, Pak, berapa? Berapa? Harganya 22 ribu. Masa? 22 ribu, Pak. Sekarang next ke? Next ke? Ke? Rendang. Rendang. Rendang dengan telur, Pak. Kita akan makan, Pak. Kita harus bener cobain ya, kalau di setiap masakan padang, kalau rendangnya udah enak, itu berarti keseluruhannya enak, Pak. Ya, wajar kalau buka cabang sampai 70. Iya. Enak kok. It's very, very good. It's very, very well. Telur dan rendang kita satukan. Yes. Enak banget, Pak. Ini karena makan berat, tapi yang bener-bener nikmat sekali, ya, Pak. Bukan lagi. Dagingnya juga tadi ini, wah, empuk sekali. Tadi ada crispy-crispinya dari si telur ini, karena dibikinnya tipis, ya, Pak. Harganya, Pak. Berapa rendang, Pak? 25 ribu! 25 ribu? 25 ribu, Meng. Satu potong. Nah, si telurnya berapa? Kalau telurnya 12 ribu. 12 ribu. Nah, sekarang kita mau ke menu yang Ipo suka banget. Favorit, Pak. Kepala Kakak. Wah, tuh giginya, lihat, Mang. Kagak pakai behal dia. Wah, ini... Mama masih muda, giginya udah nggak ada. Apa udah tua yang itu? Nah, lihat kalau ini, Nid, tuh. Yaudah, sekarang kita makan yang mana dulu, ini yang enak, ya? Wow. Belum pernah makan kepala Kakak, Pak. Ini dagingnya, nih. Heeeeh. Uh. 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 Nah. Hmm. 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 Bener-bener. Fresh, nih. Ikannya fresh banget. Wah, ini ya. Porsinya juga mantap yang kecilnya aja, Pak. Udah banyak banget. Apalagi yang versi Ipo ini. Bener, lah. Satu keluarga. Satu keluarga. Iya, iya. Eh, tapi ini about price. About price? Price? Price. Yang punya Ipo ini 70 ribu, malah. Ah, 70 ribu. 70 ribu. Oh. Segede gini. Oh, segede kio tuh. Nah, kalo yang punya aku lebih kecilan dikit, ini harganya Gopan. 50 ribu, Pak. 50 ribu? 50 ribu. Nah, selanjutnya kita punya ini nih, Iga Garang Asam. Iga Garang Asam. Iga Garang Asam. Iga Garang Asam tuh. Iga Garang Asam. Coba kita lihat ada berapa Iga, Pak, di dalamnya. Oh iya, kita hitung. Satu. Hmm, dua. Dua. Empat, ya. Aku ada enam. Oh, ada enam? Ya. Wah, banyak sekali. Kalo aku ada empat, nih. Ini bumbunya tuh berani banget, Mang. Lihat, Mang. Iya. Ini penuh, iya bumbunya berani. Empok yakin ini pasti berasa banget nih. Kayaknya pedes deh, Mang. Coba yuk. So spicy. Pedes. Namanya juga Garang Asam. Iya bener. Ada pedes, manis. Asam. Asam. Ya langsung aja kita kasih dagingnya. Ini empuk nih. Hmm. 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 Panas kepedesan banget ya, Pak. Udah panas, campur pedes lagi, Mang. Iya. Udah. Tapi ini untuk pencinta pedas wajib banget dicoba. Kayak bumbu-bumbu ricak-ricak gitu, Mang. Iya. Cuman ini persenya Garang Asam. Hmm. Ada kuahnya ya. Nah kalo ricak-ricak kuahnya tidak ada, lebih kekental, bumbunya pekat. Nah kalo ini tuh lebih kayak kuahnya tuh banyak. Iya. Nah. Atau mungkin boleh dipakein nasi jadi tidak terlalu pedas mungkin ya. Wah bener banget tuh worth it sekali. Harganya worth it gak? Harganya ini ya, di harga 45. 45 ribu. Yes. Dapet 4 iga yang gede-gede banget. Pemirsa yang mau cobain masakan padang daerah Jagakarsa cobain. Langsung aja ke warung si Lahci Ganjur, depan rumah sakit si Bro. Kok gimana ini mau dibungkus juga? Aduh. Kayaknya toilet. Kayaknya toilet. Lah pemirsa, tapi jangan kemana-mana. Karena setelah yang satu ini, kita punya makanan lagi yang enak. Tempatnya juga enak, tempatnya worth it. Semuanya worth it ya. Worth it banget. Makanya jangan kemana-mana tetap di MAKAN BAROM ARTI!